besar anggota Senat, temu kita Prof. Sholahuddin sudah sering bertemu daring tapi baru pertama kali bertemu luring ya Prof ya, dan ibu-ibunya hilang. Kemudian Kepala Judit Internasional, para guru besar disini ada saya lihat ada Prof. Amalia dan sebagainya, jadi kemudian ada adik-adik mahasiswa, kemudian residen yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sekali lagi terima kasih atas kesempatannya untuk kami Prof. Sholah, mudah-mudahan ilmu yang diberikan oleh Prof. Sholah kepada kami ini bermanfaat. Pak Sholahuddin ini Pak Dekan kopromotor banyak ya dari Departemen saya, ada satu, dua, yang satu lagi belum tuh, yang terbaru belum datang. Jadi Alhamdulillah Prof. Sholah masih bersedia membantu kami karena susah ya, buat Departemen kami sih susah ya, kalau Departemen lain mungkin enggak susah. Kalau Departemen BMU 4 ini agak susah mencari promotor yang mempunyai kualifikasi seperti Prof. Sholah ya, terutama dari luar negeri, kemudian mengenai molekuler, dan tanda kutip bahasa Indonesia-nya fasi. Ada yang bahasa Cinanya fasi, saya enggak mengerti bahasa Cinanya. Ya itu saja, terima kasih mudah-mudahan para adik-adik yang berminat mau mengambil S2, S3, ini ada bekalnya dari Prof. Sholah. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Dr. Harmas Yazid Yusuf, Dr. Gigi, spesialis bedah mulut konsultan atas sambutannya. Selanjutnya, tamu undangan yang saya hormati, kita akan mengundang Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Pajajaran untuk memberikan sambutan. Kepada yang terhormat, Dr. Dr. Gigi Dudi Arifin, spesialis konservasi gigi konsultan, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat narasumber kita, Prof. Sholahuddin, dan berserta istri, Dr. Wasduti. Terima kasih sudah hadir di FKG Unpad, di Sekalwa. Mungkin kalau Dr. Wasduti mengingat kembali ke kuliah zaman tahun 1991, kita berkuliah di sini. Kemudian yang terhormat, Kepala Departemen, Prof. Harmas, juga para wadek, Ibu Wadek I, Pak Wadek II, kemudian juga ada KUI tadi ya, kemudian juga Prof. Amalia dan seluruh dosen, dan yang kami banggakan, para mahasiswa, baik yang profesi maupun yang residen. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi di pagi yang sangat ceria hari ini ya, dan cenderung kepanas ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu di sini dalam rangka, ini kuliah pakar, Alhamdulillah tadi Prof. Sholah hari ini bisa hadir dan akan membagikan ilmunya kepada kita, dan materinya sangat menarik sekali ya, mengenai nanoteknologi, dihubungkan dengan diagnostik dan treatment untuk kanser ya. Prof. Sholah di kita, kanser juga Prof. Harmas ya, di bedah mulut, di PM ini sangat, dan di semua prodi saya kira ya, ini juga menjadi kajian yang sangat menarik. Bahkan di UNPAD sendiri, insya Allah, mudah-mudahan kalau tidak tahun ini, barangkali ya Pak Wadek tahun depan ya, kita akan mendirikan rumah sakit khusus, kehususan salah satunya kanser yang menjadi kajiannya gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini akan sangat relevan sekali apa yang nanti akan disampaikan oleh Prof. Sholah, dengan apa yang sedang kita gagas ya, mudah-mudahan tidak hanya memberikan insight dalam segi knowledge-nya, tetapi juga best practice-nya barangkali ya Prof. Karena mungkin Prof. Sholah selama ini di secara dunia internasional, secara keilmuannya sudah sangat tadi bisa mumpuni lah dari segi keahliannya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kesediaannya Prof. Sholah, tidak hanya menjadi narasumber di kesempatan kali ini, tapi tadi apa yang disampaikan Prof. Harmas, betul adanya ya, jadi tidak hanya di bedah mulut Prof, ya tapi di semua departemen ya, teman-teman kita ini tadi yang ibu-ibu tadi dua sudah langsung bertemu dengan promotornya ya, Dr. Gita, Dr. Ame, ada Dr. Deni ya, dan banyak yang dibimbing oleh Prof. Sholah, ini luar biasa ya dedikasinya. Alhamdulillah kita punya sahabat, punya mitra yang sangat baik, ternyata Prof. Jamri itu dekan UM juga, seangkatan ternyata ya, kita memang sama ya, angkatan 90 ininya, jadi sama-sama dari UI juga gitu, jadi memang ya Alhamdulillah kita punya mitra yang luar biasa, dengan tadi kita bisa berkolaborasi ya, mudah-mudahan ke depan kita bisa berkolaborasi dengan University of Brunei ya, mudah-mudahan ke depan ya. Itu saja mungkin yang saya sampaikan, terima kasih atas kehadiran Bapak-Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa, semoga bisa mengikuti sampai tuntas ya, karena saya kira tadi ilmunya sangat penting buat pengembangan kita ke depan ya. Itu saja mungkin, sekali lagi terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan, dan saya akhiri, bilai topik walidaya, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Gigi Dudya Arifin, spesialis konservasi gigi konsultan. Selanjutnya kita akan memasuki rangkaian acara inti, yaitu presentasi dari Associate Professor Dr. Solahuddin. Sebelumnya itu, saya akan membacakan terlebih dahulu tata tertib dari acara ini. Acara ini berlangsung secara hybrid, partisipan ada dari Zoom, dan ada juga secara luring. Untuk partisipan dari Zoom, izin untuk tetap dalam keadaan mute, lalu bila ada pertanyaan, maka bisa raise hand, atau bisa mengisi chat box pada saat diskusi nanti. Dan untuk para hadirin, bila ada pertanyaan, kita akan berdiskusi pada bagian acara diskusi, dan mohon pada saat presentasi berlangsung, agar tetap dalam keadaan tenang. Hadirin tamu undangan yang saya hormati, selanjutnya kami akan memperkenalkan moderator dan pengisi acara pada hari ini. Berikut, saya perkenalkan moderator acara guest lecture prospect of nanotechnology for the diagnostic and treatment of cancer, yaitu dokter Abel Tasman Yuza, spesialis bedah mulut konsultan, dan izin saya bacakan kurikulum Vitae beliau. Beliau memiliki riwayat pendidikan, yaitu tahun 98 di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Pajajaran, kemudian beliau melanjutkan menjadi residen bedah mulut pada tahun 2007 di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Pajajaran, dan beliau mengikuti research fellow di Erasmus di Rotterdam pada tahun 2013. Dan saat ini beliau sedang menjalankan program doktoral di Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran kepada dokter Abel Tasman Yuza, spesialis bedah mulut konsultan, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang terhormat Bapak Dekan, yang kami hormati, para Wakil Dekan, para Departemen Bedah Mulut, Prof. Armas, para Guru Besar, rekan-rekan sejawat, sama dosen, dan adik-adik koas dan adik-adik residen. Izinkan saya hari ini untuk memandu guest lecture dari dengan judul Prospect of Nanotechnology for the Diagnosis and Treatment of Cancer, yang akan dibawakan oleh guru kita semua di sini, Associate Professor Dr. Solahuddin Jauhari Ikhwan. Kita lihat edukasi pendidikan beliau. Beliau lulus di Fakultas Kedokteran GGUI pada tahun 1996, dilanjutkan dengan pre-doctoral course di Tokyo, dan kemudian melanjutkan PhD-nya juga di Tokyo, di Tokyo Medical and Dental University. Riwayat pekerjaan beliau adalah pada 2005-2006, Research Associate di Tokyo Medical and Dental University, kemudian pada 2006-2008, beliau postdoc di university yang sama, 2008-2014, asisten profesor di International Islamic University Malaysia, dilanjutkan menjadi Associate Professor pada universitas yang sama pada tahun 2014-2021. Dan dari 22 sampai sekarang, beliau adalah Associate Professor di University of Brunei Darussalam. Untuk Dr. Solahuddin, kami persilahkan. Jadi untuk ini diketahui Prof Solah ini adalah promotor dari kita semua. Kita semua ini, kebetulan semua muridnya hadir ya? Ada Dr. Wahyu, Dr. Gita, Dr. Amir, Dr. Deni yang fosil ya Den? Fosilnya. Jadi saya termasuk yang fosil di sini. Dr. Solah, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim, wassalatu wassalam, wa ala ashrafil anbiya wilil mursalin, wa ala alihi wa sohabi' Jacki Maa'in. Oke, Jumatuhan Hua Rabak semuanya. Selamat pagi, very good morning. So, pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada pihak ketuan rumah. Aduh, banyak salamunis besar-satu ya. Dari utama kepada Dr. Dudi, dekan, sahabat saya. Juga kepada host gender bedah mulut, Prof. Harmas. Betul Dr. Prof. Harmas juga Prof. Rendang, Prof. Rabil juga ini. Sahabat saya sebetulnya. Sahabat istri saya, sahabat saya juga. Ya juga Prof. Amalia tadi ya, selamat atas pelantikannya ya. Dan juga semua pihak-pihak ya, Dr. Wahyu, Dr. Dieni, siapa lagi? Dr. Dieni di belakang ada ya. Juga kepada semua sejawat, baik yang sudah spesialis maupun sudah mengambil spesialis. Izinkan saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas segala keramahan ya. Untuk saya, tadi pertama datang dengan lagu Indonesia Raya itu, bulu guduk saya berdiri. Sudah lama enggak menyanyikan itu. Biasanya lagu dulu Kimi Gayo, Negaraku, Bapak, God Bless My Sultan. Nah ini, menyanyi betul, masih ingat ya Alhamdulillah ya. Wah, ini kapan lagi bisa nyanyi seperti ini. Ya juga untuk saya, Bandung ini tempat yang sangat mengenangkan untuk saya. Nggak lupa, nostalgia luar biasa. Karena saya dulu besar di Bandung. Saya kecil lahir, dibawa ke Bandung, Bapak Saabri. Juga saya ketemu istri saya orang dari kuliah dari sini juga. Jadi untuk saya, betul saya alumni UI, tetapi saya bagian dari UNPAD juga. Oke, izinkan saya menyampaikan sedikit yang saya sempat pelajari ya. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk melakukan apa ya? Seperti survei ya. Share screen, udah. Udah. Nggak kelihatan di sini ya. Minta tolong. Oh iya, minta tolong. Ini silakan masuk ke website menti.com. Lalu masukkan kode ini. 85642435. Sini biasanya kalau saya sebelum memulai sesuatu, saya akan coba. Bisa menyesuaikan nanti sampai batas mana saya berbicara. Bisa menyesuaikan nanti sampai batas mana saya berbicara. Tidak. yang not sure tuh mungkin ragu-ragu saya kan pernah pakai dia tapi nanotechnologi bukan ya ya kan pernah nipikah ya kan ya kan ya kan ya kan ya kan Untuk sementara, survei ini mengatakan mayoritas tidak yakin dan juga tidak pernah menggunakannya atau untuk riset, atau untuk perawatan, untuk diagnosis. Boleh tahu berapa jumlah pesertanya kira-kira ini? Dalam satu, dua, tiga, kira-kira dalam lebih dari tiga puluh ya. Bolehlah, saya boleh skip. Ini sudah cukup quorum saya rasa ya. Berikutnya. Aduh, terlalu kecil ya. Bisa dibaca enggak? Mungkin kalau di screen handphone-nya mungkin terbaca lebih jelas. Berikutnya. 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 oke 11 9 1 2 nah sesuai dengan yang sebelumnya ya kira-kira oke saya lanjutkan ke survei berikutnya kalau yang pernah pakai atau pernah mendengar silakan diketik aja nanti keluar kata-kata itu keluar boleh sampai dua ya per orang terima kasih belum lagi kenapa nanopartikel atau nanodrag pernah dengar juga oke lah kita sudahi saja nah terima kasih banyak ini kira-kira judulnya ya masa depan ya nanoteknologi untuk diagnosis treatment of cancer kemudian saya mau sangat tertarik di dalam bidang cancer oke ini kira-kira apa yang kita bahas secara general ada kalau ada yang sangat detail sekali mungkin akan saya skip tidak saya akan baca tadi kita bahas sama detail saya coba kenalkan bagi yang kalau melihat dari hasil survei tadi kelihatannya ya sama ya karena memang biasa dalam mikrorotoran gigi ini sebetulnya kita bergaul dengan nanoteknologi sudah banyak tapi mungkin itu tidak menyadarinya ya bahkan pasta gigi yang kita pakai beberapa nanoteknologi sebenarnya nanopartikel sebetulnya jadi kita fokus sebenarnya cancer ya jadi kalau sampai pasta gigi itu sudah out of the scope oke ini definisi nanoteknologi itu salah satu ilmu masa depan katanya kan IT dengan nanoteknologi ya nah ini yang ukurannya partikel apa saja atau yang teknologi apa saja melibatkan benda-benda ukurannya dalam nanometernya seperti virus juga sebenarnya itu nanoteknologi sebenarnya sebetulnya kalau kita mengejarkan virus ya isolasi virus sebenarnya kita berhubung dengan nanoteknologi dalam mikrobiologi ya please correct me I'm wrong ya kalau jadi memang sebetulnya virus itu para mikrobiologi sendiri perang sebetulnya ini masuk mikro atau bukan ya karena gak bisa hidup sendiri kan dia kan perlu membajak host lain tapi sebenarnya ukurannya memang bukan ukuran mikro lagi nano ukurannya kan kebetulan kalau virus COVID-19 ukurannya di atas ini besar tapi kalau virus lain norovirus misalnya lebih kecil ya nah boleh lihat disini ya nah jadi kira-kira ya ini ya kira-kira bidang nano bahkan yang mengerjakan western bloating PCR sebenarnya telah berhubung dengan nanoteknologi sebenarnya secara tidak langsung kan kita dengan DNA isolasi DNA RNA itu ukurannya nano semua jadi sebetulnya ya kalau dari teknologi semuanya sebetulnya pernah memakai ya yang pernah diswet PCR nah sama udah kenalan sama nanoteknologi sebetulnya tuh ya ya lah tapi sekarang coba saya bawa ke arah nanomaterial ya fokusnya nanoteknologi disini ialah nanomaterial sebetulnya ya ini menurut ISO yang diukur sama material yang bagian luarnya ya itu diukur dengan nanoskill sementara ini ya supaya tidak salah paham ya yang akan dibahas kebanyakan menggunakan material sebenarnya judulnya nanomaterial lebih cocok ya ya ukurannya sangat kecil mungkin kalau sejawat semua ya kalau ketemuan orang-orang material science sangat akram dengan benda ini ya apa-apa bukan micro kita arah nano semua bentuknya macam-macam ya tube fiber wires quantum dock banyak sekali kenapa harus ditanokan apakah tidak menyebutkan micro saja ada alasannya ayo kita belajar sejarah dulu sebentar ya sama sebetulnya nenek moyang kita dulu-dulu tuh sudah kenal dunia nanoteknologi sejak lama sekali bedanya mereka hanya mempraktekkan tanpa tahu teorinya tanpa disengaja ya ini saya baca textbook ini eh betul juga ya ini coba ini 400 masehi ya ini teknologi apa mewarnai cangkir ini juga tidak mungkin dilakukan dengan material ukurannya micro mesti menano nih yang menyadari siapa yang menyadari teknologi zaman sekarang dia cek eh ini nanopartikel ini karena tidak akan bisa menghasilkan yang kalau bayangkan ya cahaya biasa cahaya malam taruh lilin di dalamnya bisa tembus seperti itu ya orang fisikal lebih paham ya bisa sangat semurna sekali meneruskan cahayanya ya ini juga sama ya ini katedral kacanya mosaiknya juga ini pakai nanotechnology untuk pewarnaannya pewarnaan kacanya dia mendulu kaca menciptakan kaca yang cermin yang apa yang sampai bening sekali itu susah sekali jadi mereka memberi warna mosaik-mosaik bahkan lebih tua lagi ini kan masih jaman setelah ya ada Kristen kan sebelum itu jamannya Greek sama Romani sebelum masehi lagi sudah kenal kosmetik mereka ukurannya nano ya bahkan India lebih tua lagi makanannya pun nano medicine ternyata ya mereka bangga sekali dengan namanya azifatric azifatric medicine bangga sekali ya saya gak tahu gimana ya mereka bisa membuat partikel dalam ukuran kecil seperti itu mereka juga membuatnya tanpa tahu tanpa tahu teorinya ini dari oke itu dari dunia yang katanya dunia maju Europe Asian sekarang coba dari Amerika Selatan ternyata kebudayaan Maya pun yang katanya tukang menyembahkan manusia kalau filmnya ada ke Apocalisto yang filmnya Mel Gibson yang dia ngambil jantung orang hidup-hidup ternyata mengenal budaya ini juga dia ada mengenali nanoteknologi juga untuk pigment chatnya nah ini yang masuk jurnal nature malah yang pernah pergi ke Syria kalau di Arab dulu waktu crusade dulu terkenal itu perang pedangnya waktu perang salib dulu perang pedangnya tentara-tentara muslim itu tajam luar biasa bisa menembus baju zirahnya tentara Eropa orang Eropa kaget semua dulu dan pedangnya bisa dibengkokin sampai sampai fleksibel sekali tanpa patah katana patah pedang apa long shortnya inggris itu juga patah tapi ini enggak bisa menembus helontnya mereka heran itu masih tajam luar biasa ternyata itu dia strukturnya seperti ini seperti ini strukturnya jadi bukan mengkilap kalau katana mengkilapkan katana keras tapi ternyata tidak fleksibel rigid ini fleksibel luar biasa jadi orang dulu katanya pedang bisa disimpan jadi belt seperti sabuk enggak kelihatan kalau spring aja fleksibilitinya luar biasa ya nah ternyata saya perhatikan teknologi nano ini dikenal bangsa kita juga keris kita ternyata nanotehnologi selidiki ya dari Malaysia ternyata yang keris-keris yang dari bahan meteor itu kan berapa keris-keris di Malaysia bukan dari bahan besi dan meteor kan dan meteor ternyata nanotehnologi kan mirip struktur seperti ini sampai sekarang ini orang modern tidak bisa meniru meniru membuat teknologi metal seperti ini mereka enggak tahu karena yang membuat-membuat pembuatnya itu sudah enggak ada ya mereka katanya teknologinya itu hilang waktu lagi badat di serbu oleh Mongol lakukan pemustahan badat hancur kan teknologinya semuanya itu buku-bukunya hilang semua di situ jadi terputus padahal kalau ada itu luar biasa kita kan ya dokter Abel ya kalau kita mau bikin metal-metal buat bedah mulut itu kan kesulitannya ini kan rigid semuanya kan kalau ada ini luar biasa bisa dibuat lagi cukup belajar sejarahnya ya nanti jadi kuliah sejarah akhirnya oke kita masuk mengenai cancer ya rasa semua sejarah sudah paham apa itu cancer sel yang tumbuh tidak bisa dikontrol saya selalu suka ngasih contoh ini karena banyak pemakainya saya tidak pakai oh ya saya pakai ya Steve Jobs yang meninggal mungkin sejauh tahu meninggalnya karena cancer apa pancreatic cancer yang tidak di deteksi kecuali terlambat nah ini yang terbaru dari gelobokan UICC ya coba cari oral cancer ada enggak ya disini masuknya ternyata dalam golongan yang sini saya enggak tahu dokter Abel disini osofagus cancer masuk dalam golongan dalam golongan oral cancer enggak di Indonesia enggak ya lainnya dirisakan masuknya ke sini tapi tapi cancernya cancer judulnya kita enggak tahu kan sumber cancernya metastasis dimana asalnya whatever terapinya kan sampai sekarang seperti ini kan segitiga bermuda ini kan ya saya rasa sejauh geng klinis lebih paham daripada saya dua kombinasi ini chemo obat chemo radiasi chemo radiasi tergantung kasusnya kan gantung keparahannya biasanya pakai obat yang apa sisplatin golongan itu tapi biasanya itu dia ya kalau masih deteksi dini bisa dioperasi hilang bersih campur dengan chemo terapi tapi kalau sudah terlambat biasanya kambuh lagi refractori lama-lama dia kebal dia kasih chemo terapi enggak bisa kita panggil resistant refractori akhirnya obat chemo terapi itu akhirnya malah membunuh pasiennya bukan malah menolong pasiennya karena itulah ini kebatasan kebatasan ini sampai sekarang para researcher itu kalau boleh dikatakan sehambil semua pharmaceutical industry seluruh dunia itu uang risetnya habis buat cancer biasanya ya mereka salah satu yang mulai mempelajari ini menggunakan nanotechnology sebenarnya mengubungkan teknologi existing technology digambungkan dengan yang terbaru sebenarnya menggunakan obat-obatan juga obat-obatan juga tetapi obat-obatan ini dinanokan menggunakan nanofasiliti untuk mencapai target selnya kita masuk yang topik yang pertama ini dalam cancer diagnosis dulu mungkin kalau sejauh ada yang mendalami bidang radiologi lebih paham karena sebenarnya sudah banyak dipakai tadi malam dengan Dr. Abel bicara mengenai deteksi breast cancer misalnya betul apapun cancer kalau bisa ada deteksi di awal untuk mengingatkan kita semua sendiri apalagi usianya seperti saya sudah sebaiknya kita retur-returin periksa ke dokter periksa market cancer semua cancer yang akan mungkin kenapa ada umur umur kita umur saya banyak sekali perempuan laki colon cancer bisa prostate cancer bisa prostate cancer deteksi di awal deteksi dini itu akan berpengaruh kepada prognosis masalahnya ialah ini dsdini itu susah ternyata seperti yang saya katakan tadi kan Steve Jobs dia ada peran cancer tidak ketahuan colon cancer berapa banyak coba kadang gak tahu gak pernah pakai colonoscopy ternyata sudah stage berapa lung cancer juga sama batuk-batuk biasa belum liver cancer brain tumor oral cancer juga alhamdulillah kalau yang kita mengakukan diagnosisnya bukan hanya gigi tapi mukosanya wah ini lokopalaki ya ternyata bukan ini sarihawan ternyata cancer tapi itu kan masih menggunakan pancah indera kita ada keterbatasan banyak sekali biasanya kan kita pakai biopsi pakai apa lagi X-ray MRI CT scan mata kita sekarang pakai cahaya juga sekarang pecitraan AI juga dipakai ini coba digabungkan diperkuat lagi sebenarnya nanoteknologi bukan baru sekali dia beruja memperkuat membuat lebih detail jadi kalau bisa deteksi CD ini sebelum cancer itu mencapai metastasis karena kita masih skup kita sekarang skup diagnosis ya kalau treatment lain lagi nanti kita bahas yang ketiga ya chapter ketiga nah apa yang kita pakai dalam diagnosis ini menghasilkan jawab sudah tahu kita kenal apa yang namanya biomarker cancer biomarker ada banyak kan ya biasanya yang kita pakai itu gene yang sudah diketahui yang ekspresinya biasanya aberrant atau overexpress yang aneh ekspresinya nah itu menggunakan biomarker ini dikombinasikan dengan teknik yang lain dan mungkin sejauh sudah tahu juga ada yang misalnya pakai kontras konsep kontras kan jadi kontras kan memwarnai aja nah ini coba dikombinasikan dengan bahan-bahan yang misalnya antibody mengenali biomarker yang ekspresinya tinggi pada certain cancer misalnya oral cancer ya baru diambil gambar pakai x-ray oh beda nanti gambarnya lalu diolah lagi pakai IT oh kalau cancer warnanya merah sel normal warnanya hijau seperti itu ya nah inilah yang digunakan coba diakali dengan pakar nanoteknologi ya menggunakan yang namanya nanomedicine ya untuk diagnosis bahkan bukan cuma diagnosis pasca operasi post treatment itu biasanya dikombinasikan karena banyak orang pasien kan habis diobatin habis treatment ternyata eh tambuh lagi nah dengan nanoteknologi ini coba nanti pasien masih bisa dimonitor ya kira-kira jadi keywordnya dalam diagnosis ini kita menggunakan biomarker yang levelnya adalah level molekuler ya level molekuler jadi singkat kata bahwa nanoteknologi ini menggunakan memanfaatkan biomarker level molekuler ya karena biomarker itu sangat spesifik kan tetapi dia ditumpangkan pada vehicle pada material yang sifatnya nanosize supaya dia bisa mencapai target sel-sel yang diinginkan yang kita curigai sebagai cancer apa yang kita pakai biasanya biomarkernya ini protein-protein yang biasanya berhubungan dengan cancer tadi saya sebutkan beberapa misalnya EJFR misalnya agak lebih baru lagi CT DNA sekarang ini kita fokus kita biasanya ke sini biomarker kalau kita ke histopathology lab akan kita cek biasanya itu ekspresi-ekpresi gene itu protein nah boleh dipakai ini juga circulating tumor DNA jadi pakai DNA juga bukan pakai protein aja atau ini circulating tumor cells exosome ini agak jarang ya tiga ini yang sering dipakai nah kenapa pakai nanopartikel karena kita untuk mengecilkan karena dia kan harus masuk ke dalam sel ukurannya sekecil mungkin yang dihadapi ini molekul ukurannya nano berarti senyata harus nano juga nah secara kasar begini kalau kita punya material yang ukurannya sama ya say satu nanopartikel satu mikrogram misalnya satu mikrogram itu kalau kita pakai bahan mikro mungkin luas permukaannya hanya satu sentimeter square misalnya satu sentimeter persegi tapi kalau kita nanokan lebih luas itu logikanya jadi kesempatan bukan hanya lebih luas saja kesempatan dia itu masuk ke dalam sel lebih tinggi lagi ya seperti virus kan bakteri dengan virus kalau bakteri pakai toksin nah kalau virus tidak masuk apa-apa sekarang kecil kan ukurannya nah itu karena itulah makanya nanopartikel itu biasanya kita ukurannya kecil kan tanya-tanya tidak kecil juga karena apa semua molekul marker itu ukurannya lebih kecil lagi jadi misalnya nanopartikel ini bisa kita kasih antibody untuk mendeteksi certain cancer atau apa-apa saja ini contohnya bahkan satu nanopartikel bisa ditumpangkan beberapa marker nanti dia bisa mengejar bahkan bukan mendeteksi satu jenis cancer berbagai jenis cancer bisa dideteksi gitu mudah-mudahan sampai sini boleh dipahami karena ukurannya kecil tapi luas permukaannya besar dan mudah dengan sangat mobile sekali nah itu dipakai nanopartikel nanopartikel itu berarti kalau ini nanopartikel kita tinggal tempel-tempel saja apa aksesorisnya nanopartikel sudah ada aksesorisnya kita tempel antibody terhadap ini kalau enggak uptimer apa saja kalau enggak deteksi terhadap certain DNA masalahnya ialah nanopartikel sudah ada bagaimana cara menempelkannya itu itu sangat luar biasa sekali itu semat mengalami sendiri ini gambarnya lebih jelas lagi apa saja yang bisa ditempelkan dan bentuknya enggak cuma bulat macam-macam bentuknya tergantung kegunaannya ukuran bentuknya seperti apa bahannya apa bahannya macam-macam ada yang bahannya dari metal karbon atau sintetik atau yang selagi populer sekarang negara kita banyak dibuat citosan bahkan cuma citosan banyak yang dari banyak lah saya rasa bumi tanah air kita ini luas sekali kaya sekali banyak yang bisa ternyata di nanopartikel banyak enggak cuma yang bahan-bahan yang mahal-mahal ini yang mudah-mudahan membuatnya lebih mudah semuanya tergantung dengan indikasi karena cara menempelnya juga ini macam-macam Anda pakai jenis-jenis ikatannya saya rasa seorang kimia lebih paham ini contohnya sudah coba dibuat beberapa ini beberapa masih level mayoritas ya masih level lab cuma satu yang sudah sampai beras cancer ini sudah sampai level ini di NUS sudah dibuat National Justice Singapore sudah dibuat sudah sampai level tapi clinical trial satu clinical trial saja jadi bukan jadi standar sana ya jadi kita ketawa kadang-kadang ya orang-orang Singapurnya agak menekal juga mereka pakai bahan-bahan dari kita bahan dari mana cobain sama mereka yang pakai orang kita juga pergi ke sana berobat dan lalu kita balik ke kita juga pada masih clinical trial padahal tapi mereka berani coba contoh-contohnya ada yang pakai magnetiknya besi tapi di magnetik jadi dikendalikan dengan gelombang magnet nanti nah ini jenis kansernya juga ligan ini ligannya antibody-nya apa saja yang dipakai kalau nggak saya di Singapura dipakai ini ini sekali nggak usah dilihat terlalu banyak yang sangat menariknya iasanya apa kan kalau orang klinik kan nggak akan mau masuk lab maksudnya hasilnya dikirim mereka hanya mau lihat visualization pasiennya bisa ngelihat nah bahan tadi nanopartikel tadi misalnya yang bentuknya apa yang ini tadi misalnya ya untuk oral cancer misalnya kita kasih antibody yang mendeteksi masalahnya sekarang biomarker oral cancer belum jelas ya itu dia nggak seperti breast cancer jelas ya itu sudah kita tumpangkan nanti ya di injeksikan ke patient baru nanti divisualisasikan divisualisasikan ditambahkan molecular imaging karena apa karena nanti dia sebetulnya mendeteksi marker cancer cancer itu menggunakan markernya biasanya pakai sinar-sinar seperti ini ini bisa dilakukan pada sel yang hidup dan seluruh bahkan ke patient bisa whole organism nah ini jenis-jenis bahannya ada banyak sekali ini sengaja ukurannya saya bedakan karena apa sering dipakai yang mana yang bawah ini agak jarang dipakai nah ini yang sering dipakai yang quantum dots juga metal ini gold, silver ion contohnya ini ini pada in vitro ini pada invivo pada tikus jadi di nanopartikel itu sudah dikasih misalnya aptamer atau antibody kena target cell nah ini tinggal dibaca pakai imaging MRI juga bisa nah ini contohnya boleh lihat animasi di bawah sini ini quantum dots bentuk juga macam-macam ya sudah lah bulat permukaannya pun dibuat seperti makin luas seperti usus kita usus halus kita permukaannya diperluas penyerapannya dengan menciptakan jonjot-jonjot itu ya untuk menyerap sama sudah lah kecil dibentuk seperti ini juga jadi makin luas lagi ukurannya sangat luar biasa kecil ya tuh betul di bawahnya sangat 3 atau 9 antara ini ya bukan gak sampai 10 nanometer ya ini fluorescent sebenarnya tinggal dibaca aja nah seperti ini kira-kira dibacanya nanti ceritanya ini pasien pasiennya tikus buat eksperimen nama juga ya ini tahun 2019 masih belum terlalu tua juga ya nih oh ini awal-awal masih nyala lama-lama hilang sinarnya nah itu jadi cepat sekali kenapa kan terbawa pembulu darah tercuci setelahnya quantum dots metal metal dipakai juga karena alasannya karena apa anda termasuk yang paling mudah itu apa ternyata semua golongan metal yang paling mudah itu emas jadi emas itu berharga secara nilai berharga secara scientific juga sampai sekarang logam-logam yang luar biasa ya gak ada karat dan juga ternyata kalau dalam pengolahan dalam pengolahan di pharmaceutical technology itu paling mudah di conjugate di kombinasi karena paling mudah dia dan gak ada penolakan metal yang lain mungkin pasien ada yang nolak ya berarti emas jarang ada penolakan mungkin yang sejauh yang mengandungi dental material lebih paham ya emas jarang di reject sama tekniknya bisa dikasih antibody dibaca dengan imaging ya ini tekniknya untuk membacanya kira-kira ya saya skip aja banyak ya ya ini jadi ini yang dibaca nanti oleh detektornya ya tuh jadi kalau boleh dilihat kalau sejawat juga baca nah di paper kebanyakan arahnya emas ya nanopartikel emas yang dipakai semua bisa dipasangin misalnya the most one of the most compatible nanopartikel material untuk diagnosis ya untuk ambil semua eksperimen gak cuma diagnosis dipakai dalam parmasi juga ini untuk terapi dipakai diagnosis dipakai drug delivery tadi ya dipakai juga dia masalahnya satu emas nih mahal itu dia ya kalau yang lainnya bisa dipakai karena arahnya kita ke arah biodegradable emas ini masalahnya mahal ini dipakai karena dia sifatnya magnetik mudah dikendalikan kalau dalam apa pagodumang elektromagnet kita bisa menggiring dia misalnya kansernya ke arah sini kasih magnet disini aja metalnya kita taruh ke situ nanti iron ini bisa kita arahkan cocok buat oral cancer ya sebetulnya silver juga agak jarang saya skip aja zinc nah ini dia mirip sama emas sekarang tapi dia masih belum sampai klinik belum sampai klinik lagi tapi potensial seng dan juga metal-metal yang lain karbon nah ini karbon ini keunggulannya dia bisa dibentuk suka-suka kita sampai fiber-fiber seperti ini karbon fiber grafin atau material paling mudah dibentuk dia tuh jadi memang untuk mendapatkan yang perfect agak susah karena manipulasi juga karbon semudah tapi itu pemakaian ke depannya ada tantangannya juga nah ini biasa sering dipakai sebenarnya disampai klinik karbon sama tekniknya kita bisa menggunakan konjugat antibody untuk mereteksi cancer bisa dipakai untuk MRI atau ultrasound nah ini agak jarang metal yang apa panggilnya bahannya bahan lantanit lantanit itu yang ini mungkin sejauh masih ingat ya ini dulu satu masih belajar sampai sini Dr. Abel masih ingat gak satu sekarang sampai banyak juga sekarang ya udah ketinggalan zaman lalu apa namanya predictable banyak sekarang udah ketinggalan zaman lantanit tapi dia ini disukai karena dia bisa pakai near infrared sama dia merilis foton ini contoh pemakayannya ini sayangnya masih dalam level invipo belum sampai ke manusia materialnya sendiri sudah mengeluarkan sinar enaknya begitu jadi mudah membacanya gak usah pakai lat-lat canggih yang lainnya boleh skip ini semua sifatnya yang silikon dengan air ini sifatnya dia sifat tapi sebanyak dipakai sudah untuk pengumuman tahu sejauh semua biasa dipakai orang-orang untuk di radio imaging sudah biasa pakai semua sebetulnya jadi tidaklah baru yang baru yang sebelumnya tadi yang selajel sebelumnya nah problemnya nah ini dia pengalaman pribadi juga ini kan kalau siap aplikasikan di klinik yang penting kan harus reliable harus kualifikasi kadang deteksi pertama datang lagi berikutnya bisa lain hasilnya reliability karena apa ternyata karena sangat kecil ukurannya dia pas ditembakkan ke pasien mengalami agregasi kumpul jadi menciptakan false positive seolah-olah ini cancer ini wah sinarnya paling terang ternyata enggak semua nanopartikel kumpul disitu aduh sudah untungnya kalau sampai dioperasikan sedih juga kan ini harus kita ambil ini operasi ternyata bersih ternyata isinya nanopartikel kumpul disitu jadi oh enggak cocok karena dia ternyata binding ke situ jenis cancer lain lagi kan gitu nah juga last scale production nya ini labnya aja kalau pengerjakan ukurannya kecil sekali harus nano harus di kan kita enggak mungkin produksi kecil-kecilan harus dalam produsi besar kalau enggak secara farmasi namanya enggak cost effective nanti berapa harus charge patient kan untuk jadi labnya itu harus di highly optimize padahal labnya lab kecil jadi ibaratnya biasa bikin ukuran kecil ternyata produksi biasa kayak tukang kue biasanya bikin handmade ayo bikin sekarang kita tantang diri sendiri saya bikin nasi goreng enak nih buat 2-3 porsi sudah bikin 400 orang enggak kan sama rasanya sama seperti itu biasanya bikin kelep kecil aja sudah bikin besar kalibrasinya susah bisa tapi ongkosnya luar biasa hanya menyerah lagi ah pakai teknologi yang ada sudah cukup kok gitu lagi-lagi kita selalu berperang dengan namanya pulus juga apalagi ini dia salah satunya sampai sekarang nanotenologi itu masih domain yang dimiliki oleh research university masih milik akademisi researcher biasanya masuk ke patent 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 dapat semua begitu patent dibeli kita tawarkan patent kita ke pharmaceutical company dia akan hitung semuanya ah enggak efisien lah udah enggak usah lah nanti dia harus pikir juga kan gimana bisa hidup mungkin sejauh ada berkawan dengan teman-teman yang di public farmasi masih paham lah makanya harga obat kok kenapa bisa mahal karena itu nah ini lagi obat baru masih level lab ya berarti harusnya gedein akhir-akhir pangsa pasarnya gimana udahlah pasien sudah mau mati karena cancer ya di cash lagi mahal adanya mati juga yaudahlah gak dirawat mati juga gak usah deh gitu akhirnya kadang kejam ya dunia bisnis tuh mereka melihat seperti itu nah kenapa karena apa ini akademik laboratory itu tidak sama standarnya dengan kan kata ada namanya GLP ya GLP mungkin semua orang bisa dapat good laboratory practice certificate tapi untuk mendapat GMP susah sampai level GMP susah sekali itu jadi makanya itu translation dari riset kepada industri itu tidak gampang banyak sekali yang harus ditembus yang ini yang keempat ini toxicity nah ini tergantung bahannya juga orang lagi-lagi kalian akan pikir pakai bahannya apa ya oh yang less allergen murah tapi toxic pakai emas deh jarang alergi mahal akhirnya seperti masuk dalam lingkarannya gak putus-putus juga larinya ke uang lagi akhirnya nanti oke itu saja treatment sekarang tapi sebetulnya untuk diagnosis sudah dilakukan tapi masih belum banyak ya sampai level level imaging tadi untuk treatment nah ini untuk treatment ini sebetulnya kalau tadi kan kita diagnosis awal mungkin sekarang ini diharapkan kalau bisa dengan non-partikel kita gak usah operasi pasien dah kasihan nanti kalau dipotong mandibelnya hilang pasien kita harus bikin protesis kan masuk pasar protesis coba pakai ini aja selain kasarnya menggunakan materi ini gak mesti kemoterapi dengan material lain bisa karena ini non-partikel ini dia memiliki kemampuan untuk melekat masuk ke tumor secara spesifik dengan setelah kita sebut namanya EPR enhanced permeability and retention masuk pada membran sel tumor sel cancer biasanya itu membrannya besar kayak sel normal sel normal kan biasanya itu sangat ketat sekali tidak mudah membelah diri kalau mungkin kalau sejauh masing sel cycle dia melainkan ada luka baru dia akan membelah diri tapi kalau sel cancer sampai kapal membelah diri terus dia jadi membrannya gak pernah tertutup selalu terbuka nah karena ukurannya nano nanopartikel bisa masuk dan bukan yang masuk tinggal di situ stay di situ ini yang dipakai bahan-bahannya mirip-mirip tapi kebanyakan bahan-bahannya dipakai itu bahan-bahan biologik semua bahan-bahan biodegradable dan juga termasuk yang karbon ini ini biasanya kita combine dengan namanya target drug therapy kadang obat obat yang dipakai sama misalnya sisplatin dipakai tapi sisplatinnya itu hanya benar-benar menyerang cancer cell tidak masuk dalam cell biasa lucu kan biasanya kita sisplatin semua cell mati sel yang hidup sel yang normal mati sel yang cancer mati nah ini enggak karena apa sisplatinnya ditumpangkan ke nanopartikel kasarnya gitu lah kira-kira nah saya coba jelaskan sedikit mengenai mungkin kalau ada yang mau melanjutkan menalami bidang ini ya kita harus mungkin prinsip prinsip mengenai target itu pada dua kan pasif dengan aktif nah kalau nanopartikel ini dia pakai dua-duanya bisa pasif targeting ini biasanya ya ini dia ya sel seperti saya sebut tadi cancer cell itu membelah diri sangat cepat sekali ya membelah diri sangat cepat sehingga dia porinya selalu terbuka karena selalu terbuka dia nanopartikel lebih masuk ke situ daripada masuk ke sel normalnya sel normalnya sudah tidak ada tempat lagi kadang sel normalnya itu tempatnya diambil oleh sel cancer masuklah ke situ dia nanopartikel itu bukan cuma itu saja dia mengeluarkan bukan karena ukuran kecilnya juga dia mengeluarkan ini sel cancernya mengeluarkan antibody antigen marker markernya itu lebih membuat spesifik lagi sudah lah secara fisikal dia membelah diri terus satu kedua dia juga memiliki spesifikasi oh cancer ini spesifikasinya dia mengeluarkan gene ini ekspresinya proteinnya jelas sekali jadi kita persenjatai nanopartikel dengan dua benda itu mengenali diagnosis sekaligus nah kita tumpangkan obatnya gak mesti obat juga misalnya ya ini cancer cellnya nanopartikel berhasil masuk misalnya ke situ misalnya kalau dia berupa metal misalnya ya metalnya tinggal kita panaskan atau kita kasih gelomba elektromagnetik sehingga nanti dia akan panas yang mati cema cell yang sudah dimasuki oleh nanopartikel saja itu kalau pakai metal misalnya ya nah ini ini misalnya dirasain seperti ini ya obatnya ini obatnya tuh ditumpangin pada nanopartikel kita pilih nanocarrier dia akan dibawa oleh pembuluh darah jadi disuntikkan aja pembuluh darah dan dia akan masuk pada cancer cell aja tidak masuk pada cell normal yang lain kan kalau cell cancer dia unik kan dia tuh dia bukan hanya membranya terbuka dia juga merekrut pembuluh darah baru ya meseja sudah mengetahui jadi gak usah khawatir dia akan masuk ke dalam cell-cell yang normalnya itu kalau aktif ya kalau pasif eh sorry itu kalau pasif ya tukar maaf kalau yang aktif nah ini sangat bagus sekali untuk cancer yang dua cancer yang biasanya di Jepang sudah dibuat ya Tokyo University kalau pengobatan tumor otak salah satu leadingnya itu Tokyo University dia itu dia sudah ada dulu mendalami ya karena kan operasi otak itu susah sejauh lebih tahu ya susah sekali kan kadang tumor di tengah dekat cerebrum ini aksesnya dari mana ini kan gak mungkin buka kita tidak mungkin melepas cerebrum cerebrumnya gak mungkin kan ini menyusun lagi yang susah kan gak mungkin kan nah jadi mereka sempat dikembangkan disitu masalahnya obat-obatan lain kan biasanya kan dihambat oleh BBB kan blood brain barrier kan nah dengan nanoteknologi gak masalah karena ukuran kecilnya dia bisa menebus blood brain barrier satu apa hubungannya dengan oler cancer bisa juga oler cancer banyak sudah bandel kan dikasih obat ini kamu lagi masih bisa tumuh terus murder drug resistant kalau pakai aktif ya dia ini diaktifkan karena menggunakan ligan jadi dia spesifik mengenali kalau yang ini yang pertama pasifnya menggunakan kemampuan sel membelah diri kalau yang ini dia dikombinasikan dengan antibody untuk mengenali jadi sebenarnya yang pasif juga bisa seperti itu pasif jadi buat aktif nah ini sayangnya ya ini saya maaf belum update lagi ya terakhir 2017 semuanya masih sifatnya masih in vivo masih pada tikus saya belum ngikutin lagi apakah sudah sampai pasien atau belum ya tapi kalau sempat baca ya di beberapa sudah lepas dari FDA sampai clinical trial 1 untuk breast cancer lagi breast cancer sudah sampai FDA 1 kalau gak salah yang integrin ya ini sudah sampai ke breast cancer dia dengan ini ya FDA receptornya nah materialnya apa aja ya untuk terapi ya ini yang sering dipakai bisa organik bisa non-organik non-organik lagi-lagi emas karbon organik semuanya ini salah satunya kitosan bisa dipakai sebetulnya ini sudah banyak dipakai beberapa obat-obatan sekarang dia menggunakan seperti ini drug carriernya sebenarnya nanopartikel sudah dipakai ini saya skip cepat aja bahan material ada dua ya organik dan inorganik ini listnya sudah dipakai sampai mana tahapnya dan biasanya tidak cuma untuk terapi tapi untuk diagnostik juga ini contohnya ya misalnya seperti ini karbon nanopartikel ini dipakai untuk terapi nah juga untuk imaging sambil mendeteksi sambil membunuh ini pakai foto thermal ini karena apa ini nanti bisa merilis panas dia ini yang yang besi ini dia pakai magnet nah ini dia masuk ke dalam sel cancer terus diaktifkan jadi tidak pakai obat sama sekali hanya dia dikasih cover dikasih cover antibody masuk ke dalam sel cancer nah masuk dalam sel cancer sudah dia tidak dikasih magnet aja magnet aja jadi dia kan melakukan panas karena itu selnya mati selnya mati dihadapkan seperti itu jadi kalau secara perkiraan ini boleh untuk yang tumor yang besar pun tidak masalah oke diangkat dulu tumor besarnya sisanya dibereskan pakai nanopartikel ini tanpa side effect ya ya nano heater pakai dibunuh menggunakan panas panasnya dari mana dari magnet kelemah magnet itu kalau inverter sudah banyak yang buat ini kalau kebanyakan youtube ini sebenarnya sudah banyak aplikasinya ya dia tuh sampai untuk deteksi kebanyakan yang sudah dipakai cuma kita tidak menyadarinya untuk bioimaging terutama ternyata bisa pakai buat terapi juga ini fotodynamic yang ini pakai sinar dikasih sinar biasa dikasih nanopartikel cancernya lalu karena sinar ya bisa laser pakai itu laser energi rendah nah untuk energi rendah tidak berbahaya buat sel normal tapi berbahaya buat sel yang sudah kemasukan nanopartikel jadi nanopartikel itu jadi seperti kayak apa seperti umpan lah sengaja itu ini perbandingannya yang pakai bahan polimer pros and cons sekarang polimer ini dia ini lebih banyak dikembangkan dari badan metal karena faktor ekonomi salah satunya dan mudah dimodifikasi nah ini contoh lain menggunakan emas gold nanopartikel mirip sifat jantung karbon tadi ini akan laser jadi mati ini bagus cancer-canser yang lokasi di dalam ini saya bagi slide-nya boleh ya banyak sekali contohnya cancer immunoterapi nah ini yang pakai antibody membunuh cancer menggunakan monoklon antibody sebenarnya teknologi lama ini bedanya monoklon antibody-nya ditumpangkan pada nanopartikel sehingga chance dia untuk masuk mencapai sel cancer lebih tinggi sebenarnya nanopartikel sebenarnya unik ya dia bukannya hal baru hanya memperkuat teknologi yang sudah ada ini yang terbaru ya dia menggunakan immunoterapi dengan hit sudah lah selnya itu dikenai antibody juga juga ditembak dengan laser jadi seperti tadi ya ada terapi kita diskusi sudah lah di dioperasi diradiasi dikasih kemoterapi sama kira-kira mirip sifat cara strateginya ya nah ini yang sudah dicoba ya baik sampai tingkat klinikal majority masih basic ya klinikal trial saya harus saya katakan untuk terapi ini sayangnya sifatnya kebanyakan masih level lab ya sampai di level kompensialisasi belum lagi klinikal trial sudah tapi jarang masih ya kebanyakan breast cancer ya ini orang UM sudah buat coba breast cancer karena case-nya banyak ya di tempat negara oral cancer saya rasa belum ada lagi saya sudah coba buat juga dengan student PhD saya itu tapi akhirnya ternyata tidak mudah kami coba membuat nanopartikel dari citosan ya basil buat masukin dengan gene therapy PVP 73 ternyata waktu kita mau buat lagi buat reproducibilitynya susah ternyata untuk fabrikasinya supaya ukurannya sama bentuknya sama ternyata susah tidak semudah dibayangkan ya kalau pakai emas enak tapi ini kan pakai buatan sendiri dan lalu ini kelihatannya mudah praktiknya ternyata tidak semudah itu oke saya coba simpulkan ya ini apa teknologi ini dia keperlembangannya sekarang sebelum COVID memang sangat maju sekali sekarang ini agak stagnan sedikit ya tapi ternyata sudah banyak sekali dipakai ya untuk imaging jadi jadi para ahli-ahli olma studio teknologi ini memakainya untuk visualisasi ya untuk biodeteksi menggunakan biomarker jadi sebenarnya sudah dilakukan bedanya menggunakan nanopartikel sebagai material carrier yang kasarnya seperti kendaraan carrier ya dulu orang pergi jalan kaki pakai sepeda sekarang bisa pakai pesawat seperti itulah lebih cepat lebih efektif nah juga ini dia keunggulan nanopartikel ini dia bisa mengirim bahan apa saja tidak mesti obat ya bahan deteksi obat apa saja bisa ya ke target sel yang susah diakses misalnya di dalam otak ya dalam kepala kita ya dalam 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 otak kecil ya nah juga mungkin ya tidak cuma sel tumor otak bisa tempat yang lain juga ya sehingga itu sangat secara klinisi sangat bagus sekali tidak perlu melakukan operasi ceritanya gitu kan cita-citanya kan cita-citanya para farmastical teknologis ini kan menciptakan obat sehingga tidak mengurangi tindakan pembedahan tetapi itu dia masih banyak riset lagi di depan harus dihadapi ini COVID-19 ini dua tahun lumayan menghambat semuanya menghambat semua progres ya sekarang banyak lari ke AI ya semua teknologi itu terdapat keterbatasan apa harus ditanggulangi nah itu pilihan bahannya ya juga apa material yang material yang dipakai ya biomarker apa harus dipakai ya ya juga ini satu toxicity bahannya dan juga apakah bahannya biodegradable atau enggak kan enggak enak nanti sudah dimasukin bahan-bahan yang ternyata enggak biodegradable ternyata bahan itu toxic kalau bahan itu tersisa dalam tubuh pasien mungkin kalau sama kayak pin pembedahan mungkin enggak apa-apa ya nah itu tapi side effectnya ternyata harus diperhatikan juga oke saya rasa sebelum saya sudahi ini kalau silahkan kalau mau main ke Bandar Seri Begawan Brunei Brunei kecil saja ya mungkin kayak kabupaten lebih kecil lagi ya sangat kecil sekali penduduk cuma 500 ribu enggak ada termasuk orang asing kayak saya ini jadi 500 ribu orang asingnya hampir 100 ribu jadi boleh lihat seperlimanya orang asing tempat wisata setengah hari beres Bandung saya rasa tau satu hari enggak cukup ya berapa hari perlunya sana beres karena apa pagi pergi ke Masjid Kubah Mas ini apa itu pergi ke Masjid Kubah Mas lain pergi ke Temburong Bridge yang menyambung dari dua sisi Borneo panjangnya 30 kilo di atas laut tapi kalau lagi badai enggak boleh enggak boleh lewat nah ini kamung air sungai sungai besar sungai besar sekali mereka bikin perumahan di atas sungai enggak tahu kenapa dari dulu udah ada tapi dulu kayu begitu ternyata eh Brunei banyak minyak nah masalah tanya dibuat beton semua jadi tempat wisata jadi semuanya sekolah di atas air masjid di atas air rumah sakit di atas air pom bensin di atas air yang ngisi bensinnya gitu di atas air semua pakai potor boot semua satu dolar diantarin sana kemari gitu itulah itu saja jadi silahkan hubungi saya kalau mau main jam setengah hari beres kok ya baik demikian minta maaf segala kekurangannya ya mungkin kalau tadi diminta sampai level klinik mungkin masih agak jauh tapi mungkin kalau ada yang melakukan penelitian itu silahkan ya di tempat saya di lab saya belum bisa lagi karena dentistry saya bukan fakultas program studi di sana ya masih selesai cuma 32 orang karena kami itu sandwich ya tingkat 1 tingkat 3 pre-clinical tingkat 4 tingkat 4 tingkat 6 nya semua di UK gitu jadi saya hanya mengejar pre-clinic masih selesai sedikit sekali ingat semua langsung oh ini sih ini sih langsung ingat semua nah untuk lab-lab tuh sampai Brunei saya belum sampai maju sekali belum tapi dia bisa mencapai ranking tinggi karena mereka banyak kolaborasi dengan United Kingdom jadi itulah menggunakan kolaborasinya itu tapi kalau yang lab-lab saya karena masih sebelum saya mengajar di Brunei saya masih masih ajang staff juga di kampus saya di Malaysia insya Allah kalau mau penelitian saya bisa menghubungan dengan Malaysia juga ya demikian minta maaf terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ya demikian pemaparan dari Dr. Solahuddin pemaparan yang modern ya Pak modern sebetulnya sudah lama tapi selalu dimodernkan mungkin dari para hadirnya ada yang mau didiskusikan silahkan dari para residen yang sedang melakukan penelitian ya boleh dari Prof Harmas Terima kasih pada moderator selamat pagi Prof. Solah jadi Alhamdulillah mata saya agak terbuka kalau baca internet gampang sih ya cuman kalau umur saya sudah males buka-buka internet tadi Prof. Solah menggambarkan apa namanya ada untuk early diagnosis kemudian untuk terapi ya Prof ya jadi ini dengan segala keuntungan dan kerugian dan sebagainya dan sebagainya gitu ya yang saya saya apa namanya ingin mungkin penjelasan lebih lanjut dari Prof. Solah itu sampai menurut apa ya menurut pengetahuan Prof. Solah sampai dimana si nanopartikel ini dapat digunakan untuk kedua hal itu early detection dan apa namanya terapi ya karena setahu saya ya saya baca buku-buku baru saya dari beda mulut itu pertama adalah operasi kemo radiasi imun terapi itu untuk yang sudah unoperable stadium stadium 100 mungkin ya dan sebagainya tapi dengan adanya nanopartikel itu mungkin Prof. Solah bisa memberikan pencerahan buat saya khususnya dan kita semuanya terima kasih terima kasih terima kasih penanyaannya ada lagi langsung jawab ya boleh ya terima kasih Prof itu inilah ini sebenarnya tertawa ya kalau bicara mengenai drug discovery atau teknik-teknik terbaru ya bukan hanya ini Prof kebetulan saya mendalami jin terapi juga ya terapi jin ternyata itu sampai sekarang memang kemajuannya memang dipakai klinik ada tapi kemajuannya itu tidak selancar yang lain karena salah satunya ialah perlu pasien yang bersedia karena levelnya banyak seperti saya katakan tadi Prof levelnya masih level ke legal trial 1 masih awal 1 atau 2 tidak semua pasien bersedia untuk menjadi participant kecuali pasien salah satunya contoh gini saya harus akui China maju sekali China menguasai bidang ini nanoteknologi jalan jocin terapi karena apa mereka pasien selalu ada aja pasien sudah di spread saya bakal mati juga lah cobain sama dia deh jadi cobain dengan teknik yang terbaru itu gagal juga ya sudah karena kebanyakan pasien yang pergi ke sana pasien-pasien yang pasien sudah dekat lah gitu sebab saat stadium awal biasanya dokter-dokter itu kenapa pakai teknologi susah-susah sih operasi aja beres kan masuk kalah kan kan terbaik itu operasi itu kan nah paling hanya tadi sebenarnya Prof. Harman sekatakan ya kita kekurangan pasien untuk pasien yang sudah perlu dikemo pasien yang yang tidak mungkin biasanya gak selalu jadi kemokan ya kalau pas ada stadium tertentu saja dokter ya nah itu kesulitannya karena pasien itu benar-benar itu mau menjadi participant ini saya berpikir untuk diri sendiri juga kalau saya misalnya na'ubu billah ya kalau karena gini mau gak ya jadi ini gak semuanya mau jadi kemajuannya ada tapi tidaklah maju sementara ini ya tergantung banyak kasusnya dimana gitu kan kalaupun ada mereka tidak mampu mungkin ada tapi tidak mampu untuk ikut sini perlu sponsor dalam penelitian itu kan nah itu dan sponsornya biasanya siapa pabrik obat pabrik obat juga gak mau kan mereka nanti kalau saya sudah invest di situ kira-kira saya dapat berapa patennya dikuasain seperti itu kira-kira apakah kira-kira sudah menjawab saya ya terima kasih selamat pagi Prof Sola ya baru bertemu sekarang ya walaupun waktu dia sempat ya tapi saya gak banyak tanya waktu itu karena waktunya terbatas juga terima kasih atas pencerahannya tadi namun mungkin ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan yang pertama adalah dalam mendiagnosis secara dini atau early diagnosis itu kan itu kita kan harus juga merelevansikan atau mengkaitkan ketepatannya dengan diagnosis secara konvensional nah di nano diagnosis ini apakah sudah ada penelitian ke situ apakah memang secara apa ya secara statistik betul keakuratannya dibandingkan dengan diagnosis konvensional yang kedua tadi dikatakan bahwa dengan nano ini kita bisa mendiagnosis secara dini dan treatment ya sekaligus sekaligus akan tetapi apakah ada potensi dari nano metode ini metode nano ini untuk sekalian prevention juga bisa gak misalnya mencegah pencegahan atau ya karena kalau early diagnosis kan berarti sudah terdiagnosis tapi kalau prevention mungkin atau tidak kemudian yang ketiga saya ingin malah saya gak tahu ini mengenai nano partikel bedanya dengan nano tube dan yang terakhir itu kebetulan mahasiswa S3 saya mau membuat nano capsule ini apa ada bedanya nano encapsulation ya ya nano encapsulation apakah ada bedanya atau sama cuma istilahnya aja berbeda ya terima kasih nomor satu dulu ya prof ya terima kasih banyak ini tadi yang nomor satu yang betul yang tantangan pertama pada diagnosis itu iyalah itu mereka mestikan kita berlusa setuju sekali apa-apa kita sebandingkan golden standard seperti sejarah kita dulu menggunakan salai fondodiagnosis kita bandingkan dengan nendarah kan nah ini masalahnya itu kita bandingkan dengan yang konvensional sering beda tadi loh karena nano partikel itu tendensi untuk berkumpul pada satu tempat agregasi itu ya untuk certain condition jadi dia gak tepat juga gitu jadi memang banyak faktor sekali salah satunya ya sifat nanomaterial itu dan lokasi cancernya juga jadi pembelitiannya mesti ada ya dan sekarang kita berkenan dengan statistik lagi kan jumlah sampelnya berapa ini levelnya ini baru level lab loh ya belum level klinik lagi level labnya sering kesulitannya disini mana karena itulah dunia nano partikel itu reproducibilitynya mungkin datuk prof ngalamin ya jambat suruh masyarakat bikin lagi bukan belanya sama lagi belanya itu sama gitu tapi kita jangan putus harapan kalau sampelnya banyak insya Allah bisa lah ya kita harus cari standar yang benar buktinya dulu banyak yang gak mungkin jadi mungkin ya yang logitologi yang zaman dulu tapi mungkin ya tetap kita untuk ke depannya kalaupun udah masuk klinik sekalipun tetap kita perlu golden standard juga ya bandingkan double misalnya di diagnosis dengan ini kasarnya seperti inilah diagnosis COVID-19 dulu kan pakai masih pakai apa pakai pakai antigen dulu ah detailnya pastikan apa dengan PCR nah mungkin sama seperti itu pakai ini dulu pakai nanopartikel dulu baru dibandingkan konfirmasinya menggunakannya konvensional gitu yang kira-kira yang pertama itu kira-kira gimana bro memang pelantangannya nomor satu kedua tadi gak salah mengenai ah ya menarik sekali bro saya malah gak kepikiran benar juga ya mungkin ke depannya bisa kita masukkan bahan yang bisa gunakan untuk mencegah ya mungkin apa yang antibody ya apalagi kalau sifatnya nanopartikel itu sifatnya yang stay bukan sifatnya yang mudah di wash away ya jadi sifatnya kalau begitu mungkin nanopartikelnya harus bertahan di situ mungkin seperti DNA vaksin kali prof ya jadi seperti vaksinasi ya jadi dia ke depannya dikasih antibody nanti sel apa apa sel-sel cancer yang mengeluarkan antigen yang keteteksi itu nanti dia akan di reject itu bagus juga prof jangan-jangan derubulikasinya bisa gak ngikutin mungkin gitu jadi mungkin bisa dikombinasikan dengan vaksin vaksin anti cancer yang ketiga tadi apa oh istilah itu itu namanya istilah aja bro ya kan tadi saya sebutkan nanoteknologi nanopartikel itu sebenarnya lebih general bentuknya ada nanocube ada endocantum doc ada ini macam-macam juga nano encapsulation salah satu cuma teknik aja itu yang kayak suruh saya kerjakan sama fakultas farmasi di Malaysia itu memang selagi gandung nano encapsulation karena mereka mau obat itu dirilis secara terkontrol ya kan disuntikkan gak cuma buat ini gak cuma buat cancer mereka buat biasanya ke insulin insulin kalau gak yang obat KB rilis agak lama lagi sebenarnya sudah ada beberapa nanopartikel gitu tapi ya itu namanya yang di encapsulation cuma dulu namanya micro encapsulation sekarang nano ukurannya lebih kecil lagi gitu lebih mudah dikawal karena kecil micro udah selamat jalan mungkin ada yang dari Zoom ya ada yang dari Zoom yang dari siapa ya dari Bapak Debi ya iya dok boleh dok siap silahkan Bapak Debi tadi saya sudah menuliskan juga di kolom chat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam kenal Prof. kita berjumpa lagi di Zoom saya ingin bertanya Prof mengenai komentar barangkali minta insight juga mengenai oral cancer mungkin saya mikirnya karena kita di dentist kalau misalkan saya bandingkan dengan cancer lain mungkin penanganan oral cancer ini sedikit lebih tidak separah pancreatic cancer atau small cell di ulang cancer tapi mengenai early diagnostiknya saya ingin bertanya kira-kira ada gak surface resektor atau reseptor spesifik yang bisa kita telah tadi kan Prof. Sola berbicara mengenai reseptor peptida atau reseptor ligan kemudian ada juga integrin dan lain sebagainya lalu berikutnya bagaimana mengenai kontribusi sel trauma di lingkungan oral cancer ini dan yang terakhir mengenai platform nanoteknologi yang banyak digunakan tadi seperti ion oxide nanopartikel kemudian gold nanopartikel dan zinc oxide kira-kira yang mana yang paling diminati berdasarkan karakteristik dan kemampuannya dalam manajemen kanker ini terima kasih dia juga diekspresikan jenis-jenis sel yang lain juga itu so far yang saya ingat punya GFR ternyata gak cuma oral cancer yang lain juga ada kan EKT itu lagi itu lagi jadi spesifik so far mungkin gak terdiri lebih lebih tidak seperti breast cancer punya sendiri oral cancer sekarang susahnya iyalah karena belum ada spesifik marker yang baku jangan-jangan terpasapakit semua marker itu jadi dikhawatirkan nanti sebentar marker yang lain itu dia akan diekspresikan oleh sel normal yang actively polarizing jadi overlap dengan sel-sel yang misalnya sel kulit kepala kan swamos kan dari sel swamos kan dari epitel nanti ketukar sama sel-sel yang misalnya mukus kita sel kulit kepala kita yang sifatnya mulai merilis IGF juga itu misalnya itu saya minta maaf saya belum tidak belum update lagi so far apakah ada spesifik marker untuk oral cancer sudah dibakukan itu dia yang kedua apa di CA Mame ya itu CA Mame jelas ya prostat cancer juga sudah ada prostat cancer pun ternyata kan sudah ada markernya sering kalau mungkin kalau pernah perisaudara kan saya sempat mengalami sendiri ya di auto mau gak diperisaudara semua cancer boleh colon cancer semua ini termasuk prostat cancer masuk prostat cancer masuk ternyata saya baca-baca itu tidak tinggi juga akurasinya masih 70% tapi masih mending lah walau cancer ini masalahnya belum sampai seperti itu yang saya ketahui itu belum tahu lagi gimana kira-kira mungkin ada info dari Singapur jangan-jangan kalau Singapur kan bekerja dalam diam ternyata mereka tahu-tahu punya benda yang di patent selanjutnya masih nanya jenis-jenis nanopartikel yang paling banyak digunakan untuk penelitian-penelitian cancer oral mediumnya apa yang yang disebutkan yang salah satunya emas itu sudah ada ya semuanya itu saya gak pernah sampai menghitung ya hampir semuanya ada ya tapi kebanyakan sekarang arahnya kebanyakan ke arah biologi ya zinc oxide karbon saya banyakan paper yang saya baca kebanyakan arahnya bukan oral cancer arahnya ke arah cancer yang lain saya mungkin tidak bisa menjawab itu secara detail karena gak bikin data review-nya seperti setempat review-nya gak bikin lagi tapi mungkin kita bisa cobalah tantangan mungkin bisa kita menggunakan AI cari apakah sedang meliti mungkin bisa buat proyek penelitian kita tapi sekarang coba kita alanggap baik kita menggunakan bahan biologi salah satu isu yang saya bahas tadi kan nanti kalau bahan-bahan seperti itu pertama mahal dan kedua ialah nanti apakah bahan itu akan terakumulasi di dalam tubuh sebenarnya biologi kan gak kita kalau bisa bahan sekarang kan arahnya arah green technology berarti kalau bisa semuanya itu biodegradable nah itu kalau bahan herbal bisa Pak kalau bahan herbal bisa bahan apa? bahan herbal itu udah nah arahnya itu sekarang kayak ketosan kan bahan herbal sekarang diarahkan ke situ sekarang ketiga apa ya? udah ya? menambah sudah tadi sehubungan waktu yang sudah masih ada? oke ya kita satu pertanyaan lagi dokter sholat oh iya ada yang juga oh iya inisiasi ini ya ini betul has to you nah ini kan cancer oral cancer ini masalahnya sering tidak mendapat perhatian orang fokusnya tadi contohnya dalam geloboken tadi breast cancer dan lain-lain yang perhatian oral cancer ini cuma dokter gigi ya bukan banyak orang kan jangan kan dokter dokter gigi kadang jarang ya mereka lirisannya dokter gigi paling sama sakit gigi ini aja paling kan nah itu nah ini betul kita perlu data banyak sekali kita perlu big data banyak kan data yang sudah dipublish banyak kan dari India dari Cina dari Europe kita perlu data dari kita sendiri karena biomarker itu kan dikhawatirkan dipengaruhi oleh faktor apa dipanggil tuh demokrital background ya dari etnik-etnik juga sering kalau kita baca ini dari India katanya ini yang paling sering lain enggak itu saya rasa ini yang dalam salah satu the thing that's make the progress of apa namanya ini untuk cancer like behind karena ini karena kurangnya kolaborasi dalam bidang ini itu dia betul ya setuju kebetannya kira-kira kalau enggak kolaborasi enggak akan bisa harus berkolaborasi harus ada pasien yang mau dilakukan percobaan pasien oral cancer banyak gak disini banyak banyak biasanya level udah level mana udah level 4 ya tendang ya tapi mungkin bisa disimpan ya bisa kita simpan pasiennya udah enggak ada mungkin kita bisa minta izin untuk diunakan riset mungkin tapi mungkin nanti di ethical clearance ya jadi misalnya ya kiranya cukup untuk pertanyaannya karena sehubungan dengan waktu yang akan habis bisa jadi kesimpulan dari acara hari ini adalah bahwa nanopartikel ini bisa menjadi untuk menjadi early diagnosis dan ke depannya mungkin kita bisa menggunakan nanopartikel ini sebagai terapi jadi dari disini dapat disimpulkan bahwa perlu penelitian yang lebih lanjut bukan hanya pada mungkin sekarang saat ini udah pada hewan tapi mungkin klinikalnya secara penelitian klinisnya terhadap penderita-penderita oral cancer terutama untuk itu kami akhiri acara ini dengan cupan alhamdulillah amin terima kasih kepada dokter Sola untuk ilmunya yang sangat berguna buat kita semua kita beri aplaus untuk dokter Sola dan untuk hadirin semua secara kami kembalikan ke NC terima kasih kepada Prof Sola dan kepada moderator kita dokter Abel Tasman selanjutnya kita akan memasuki acara yaitu untuk penyerahan sertifikat penyerahan sertifikat akan diberikan oleh Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Pajajaran untuk diberikan kepada moderator kita dan pembicara kita kepada dokter dokter Dudi kami persilahkan untuk penyerahan pertama kepada pemateri kita yaitu dokter Sola Tengah terima kasih Prof Sola selanjutnya akan diberikan sertifikat kepada moderator kita pada acara hari ini yaitu dokter terima kasih terima kasih dokter Dudi atas pemberian sertifikat kepada moderator dan pembicara kita pada acara hari ini dan dengan berakhirnya penyerahan sertifikat demikianlah rangkaian acara guest lecture kita pada hari ini kami ucapkan terima kasih banyak kepada para pembicara yang telah bersedia berbagi ilmu pengetahuan dan materinya semoga menjadi manfaat bagi kita semua sebelum kita beranjak dari ruangan ini diminta untuk semua ke depan terlebih dahulu untuk para tamu undangan untuk berfoto bersama di area depan terima kasih kepada seluruh peserta kepada seluruh peserta kepada dokter-dokter izin untuk menempatkan bagian depan untuk berfoto bersama terima 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 kasih. Dan para residen dan adik-adik koas bisa menempatkan di bagian belakang dari tempat duduk ini. Izin kepada dokter-dokter dipersilakan untuk duduk di bagian tempat. Izin untuk Prof Harmas untuk menempati tempat duduk untuk berfoto bersama terlebih dahulu, Prof.